Komisioner PBB sebut serangan Israel di Gaza kejahatan perang. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia Michelle Besloid mengatakan bahwa serangan mematikan Israel di Gaza mungkin merupakan kejahatan perang dan bahwa kelompok Islam milisi Palestina juga telah melanggar hukum humaniter internasional dengan menembakkan roket ke Israel. Ia menyampaikan hal tersebut saat berpidato di sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang diadakan atas permintaan negara-negara muslim yang telah meminta forum tersebut untuk membentuk komisi penyelidikan untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan dan menetapkan tanggung jawab komando. Konflik meletus setelah milisi Palestina menuntut pasukan Israel meninggalkan kompleks Al-Aqsa di Yerusalem Timur dan kemudian meluncurkan roket ke arah Israel. Serangan roket tanpa pandang bulu merupakan pelanggaran jelas terhadap hukum humaniter internasional, kata Besloid. Sedangkan Israel menanggapi dengan serangan udara intensif di Gaza termasuk penembakan, rudal, dan serangan dari laut menyebabkan kerusakan infrastruktur sipil dan kematian yang meluas, katanya. Terlepas dari klaim Israel bahwa banyak dari bangunan ini menjadi tempat kelompok bersenjata atau digunakan untuk tujuan militer. Kami belum melihat bukti dalam hal ini, kata Besloid Kamis 27 Mei 2021. Jika ditemukan serangan yang tidak pandang bulu dan tidak proporsional, serangan semacam itu mungkin merupakan kejahatan perang, kata Besloid dalam forum yang beranggotakan 47 orang itu. Dia juga mendesak milisi Palestina untuk tidak menembakkan roket sembarangan ke Israel. Besloid mengatakan kantornya telah memverifikasi kematian 270 warga Palestina termasuk 68 anak-anak di Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur selama kekerasan bulan ini. Sebagian besar tewas di Gaza yang dikuasai milisi Palestina, tempat Israel melakukan pemboman melalui serangan udara selama 11 hari dan berakhir dengan gencatan senjata. Roket milisi Palestina telah menewaskan 10 warga Israel. Duta besar Israel untuk PBB di Genewa, Mayrof Allen Sahar, mengecam milisi Palestina sebagai organisasi jihadis, genosida, teroris, dan menuduhnya. Menggunakan warga sipil Palestina sebagai tameng manusia untuk menyembunyikan roketnya. Masing-masing roket ini merupakan kejahatan perang, kata Sahar, mengacu pada 4.400 roket yang ditembakkan ke Israel. Sebagian besar dicegat oleh perisai pertahanan Airum Dom Israel. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki mengatakan bahwa Israel, pendudukan, dan otoritas apartheid melanjutkan kejahatannya, kebijakan, dan hukumnya untuk mengkonsolidasikan sistem kolonial dan apartheid. Arab Saudi tolak izin melintas pesawat Israel Sebuah maskapai penerbangan Israel pada selasa terpaksa membatalkan penerbangan ke Dubai, Uni Emirat Arab setelah gagal, mendapatkan izin dari Arab Saudi untuk terbang melalui wilayah udaranya, begitu laporan media Israel. Radio militer Israel mengatakan para penumpang menunggu selama 10 jam di bandara Ben Gurion dekat Tel Aviv sebelum penerbangan Israel akhirnya dibatalkan. Alasan penolakan Arab Saudi untuk memberikan izin penerbangan Israel masih belum jelas. Sebelumnya, Riyad telah mengizinkan penerbangan Israel untuk menggunakan wilayah udara Arab Saudi dalam perjalanan ke Dubai sejak November lalu seperti dikutip dari Anadolu Rabu 26 Mei. Untuk diketahui, tanpa menggunakan wilayah udara Arab Saudi, penerbangan antara Israel dan UEA akan sulit dan tidak berkelanjutan karena membuat penerbangan menjadi 8 jam, bukan 3 jam. Pada bulan Desember, Israel mengumumkan program penerbangan, 2 penerbangan setiap hari antara Israel dan UEA. Operator Israel lainnya termasuk ELAL juga memiliki program penerbangan serupa. Pada September 2020, UEA dan Israel mendanda tangani kesepakatan yang disponsori Amerika Serikat untuk menormalkan hubungan mereka. Sejak saat itu, kedua negara telah menanda tangani puluhan perjanjian bilateral di berbagai bidang termasuk investasi, jasa pergankan, dan pariwisata. Terungkap, Iron Dome tembak jatuh pesawat nirawak Israel saat bombardir Gaza. Sistem pertahanan rudal Iron Dome secara tidak sengaja menembak jatuh sebuah pesawat tidak berawak Israel selama serangan di jalur Gaza. Palestina beberapa hari lalu, insiden senjata makantuan itu dirahasiakan sampai akhirnya diungkap media setempat hari Selasa, 25 Mei. Sistem Iron Dome keliru mengintersepsi pesawat tidak berawak tentara selama Operation Guardian of the Wars. Perang baru-baru ini digaza, kata sumber militer Israel, yang dikutipkan Israeli Public Broadcasting Corporation. Namun, stasiun televisi Israel itu tidak menyebutkan tanggal intersepsi pesawat nirawak atau drone bersenjata tersebut. Jenis drone yang ditembak jatuh juga dirahasiakan. Iron Dome adalah sistem pertahanan rudal Israel yang beroperasi di selatan untuk mencegat rudal dan roket jarak pendek yang ditembakkan oleh kelompok perlawanan Palestina dari jalur Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengklaim kelompok perlawanan Palestina di Gaza, yaitu milisi Palestina dan jihad Islam Palestina, telah menembakkan lebih dari 4.300 roket dan rudal, dengan lebih 3.000 di antaranya menyeberang ke Israel dan sisanya meledak atau mendarat di Gaza. Menurut IDF, Iron Dome berhasil mencegat 90% dari ribuan roket dan rudal yang masuk ke negara Yahudi tersebut. Terlepas dari klaim keberhasilan itu fakta bahwa sistem Iron Dome kewalahan dan ditembus oleh roket-roket asal Gaza yang menimbulkan kerusakan parah dan korban jiwa. Otoritas Kesehatan Palestina mengatakan, setidaknya 253 warga Palestina termasuk 66 anak-anak dan 39 wanita tewas selama perang 11 hari lalu. Lebih dari 1.900 lainnya terluka. Di Israel, 12 orang tewas termasuk seorang tentara IDF dan dua anak akibat serangan roket dan rudal dari Gaza. Kekerasan pecah dengan latar belakang ketegangan atas keputusan pengadilan Israel untuk mengusir keluarga Palestina dari rumah mereka di lingkungan sejarah di Yerusalem Timur yang diduduki Zionis. Ketegangan memuncak ketika polisi Zionis menyerang jemaah di dalam Masjid Al-Aqsa saat Ramadan lalu. Pertempuran yang paling sengit setelah tahun 2014 terhenti pada hari Jumat pekan lalu di bawah kesepakatan genjatan senjata yang di tengah Mesir. Semoga saja, kanak-kanak. Terima kasih. Terima kasih.